Di atas panggung, dengan suara merdu dan lenggok anggun tubuhnya, Ayu Ting Ting mampu memukau banyak laki-laki maupun perempuan untuk mengagumi dirinya. Namun jangan salah, dibalik kecantikan dan kelembutannya sebagai wanita, Ayu justru terlihat garang ketika menjajal olahraga bela diri muatai. Bertempat di kediamannya di kawasan Depok, Ayu Ting Ting mengundang secara khusus pelatih muatai untuk mengajarkannya berbagai gerakan bela diri satu ini. Dengan penuh semangat, sang biduan menjelma layaknya seorang atlet profesional. Dan ketika melihat keseriusan Ayu Ting Ting membentengi dirinya dengan olahraga muatai, maka jangan berniat macam-macam dengannya. Maka inilah aksi Ayu Ting Ting memperlihatkan ketangkasannya berlatih muatai yang terabadikan kamera Intense secara eksklusif berikut ini. Hai pemirsa Intense, kebetulan lagi main krumah nih dan kebetulan hari ini aku lagi pengen latihan muatai. Ini hari kedua ya, ini ada Bung Andre, ini pelatih. Aku hanya dua kata dia, mantap, luar biasa, eh semangat, semangat dan mantap. Biasanya kita... Pasti kita stretching dulu. Stretching dulu, buat pemanasan, jangan sampai salah urat. Pokoknya ikutin terus ya, kita mau latihan dulu. Cekidok! Nah pemirsa, sebelum kita mulai saya pengen ngejelasin dulu. Ini namanya boxing glove. Jadi sarung tangan tinju ya Bung ya. Jadi sebelum kita latihan harus pakai ini dulu. Terus disitu juga ada apa Bung? Namanya Bung? Namanya Taipet. Taipet? Taipet. Jadi ini yang dipegang sama Bung nanti. Jadi ini Bung yang mahan pukulan saya yang mahan ini ya. Berlatih muatai nyatanya bukan sekedar menguras keringat bagi Ayu Tingting. Lebih dari itu, dengan olahraga ini, Ayu yang kerap dikecewakan cinta oleh sejumlah pria, bahkan ingin melampiaskan kekesalannya. Dan ketika melihat semangat Ayu Tingting yang begitu membara untuk berlatih muatai, Bilkis sang putri justru terlihat bingung. Meski sesekali menepuki aksi sang bunda, tapi Bilkis juga sempat terlihat ketakutan. Manakala ibunya yang biasa lembut justru melemparkan pukulan keras dengan segenap tenaga. Ketika ada orang jahat atau orang isen, kita tinggal kasih pukulan lurus saja. Enak kan? Kalau lagi kesel lagi apa? Ah, masanya ditumbayan. Tung tangan. Tung tangan. Tung tangan. Tung tangan. Tung tangannya gimana bunda tadi tangannya? Tangannya gimana kukulnya? Kukulnya gimana? Tung tangan. Oh? Boxing po. Kita baru latihan hari ini ke dua kali, tapi gerakannya saya sebagai pelatih selihat bagus perkembangannya, udah bagus, luar biasa. Enak banget, sehat ya, apalagi malam gini kan, habis pulang cap kerja, olahraga, habis ini setidak tidur, enak banget, badan besok paling enak. Seenggaknya biar sekedar cuma setengah jam atau 20 menit, tapi udah berkeringat gitu, udah ngeluarin keringat anak. Pokoknya target kita berapa kilo? Keempat kilo. Oke pemirsa intens, terima kasih banyak udah ngikutin saya olahraga Muay Thai, ditemenin sama Bung Andre, pelatih saya hari ini. Makasih udah setiap teman saya, doain mudah-mudahan kita turun empat kilo ya dalam beberapa hari, amin. Semangat! Sekali lagi terima kasih pemirsa intens. Lewat Muay Thai, Ayu Ting Ting menyalurkan amarah yang selama ini terpendam. Jika dulu hanya derai air mata dan perasaan langsai yang melipur segala rasa kecewa dan kemarahan karena kerap termakan bujuk rayu para penipu cinta, maka kini ia bisa menumpahkan segala kekesalan dalam setiap pukulan dan tendangan. Karena kebetulan saya biasanya yoga seminggu tiga kali atau kadang seminggu empat kali. Tapi guru yoga saya kebetulan lagi hamil, jadi saya stop dulu, saya fokus di Muay Thai. Orang biasanya kan suka bosenan gitu kan, kadang kalau misalnya itu terus-terusan bosan gitu. Jadi pengen cari suasana yang baru kalau Muay Thai itu kan bisa meluapkan apa aja gitu. Kita lagi kesel, kita apa? Tumpahinnya kayak kepukulan gitu. Jadi biar tambah tenaga juga ya? Ya. Iya gitu. Buat ngencengin badan sih ya, supaya badannya lebih kencang. Sebenarnya sih saya juga ikut yoga juga badan saya udah kencang banget, jauh banget gitu. Karena saya yoga itu sudah hampir satu tahun lebih gitu. Jadi satu tahun lebih, hampir mau dua tahun dari saya hamilin Bilkis sampai sekarang yoga terus gitu. Jadi badan saya jauh, jauh perubahannya jauh, jauh lebih baik gitu. Ditambah sekarang saya mau coba Muay Thai gitu ya. Pasti biar lebih sehat sih intinya. Itu lebih enteng gitu dan apa ya, olahraga enak gitu. Pokoknya enak lah bisa melampiaskan apa aja di Muay Thai. Kalau yoga kan kesabaran, konsentrasi. Tapi kalau Muay Thai kan lebih yang beringas gitu. Strong. Yes, bye-bye dong. Tadah. Tadah. Eh, nyanyi dulu dong. Cicca, 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 cicci, cicci. Diam, diam, mayaya. Datang seekor. Lalu, hap. Lalu, di, tepah. Tangkap, yeay. Yeay. Ya. Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang memilih Muay Thai untuk menampiaskan amarannya, lantaran kerap dikecewakan cinta oleh sejumlah pria. Keluarga Donita dan Adi Nugroho justru tengah hangat-hangatnya menikmati kebersamaan dengan buah cinta mereka. Lalu, seperti apa aksi Adi Nugroho mengurus sang putra hingga istri tercinta? Benarkah Adi justru lebih banyak mengambil peran dalam mengasuh sang buah hati? Dan di usia sang putra Ataris Alfaris Kisvarga Nugroho yang baru genap berusia 2 bulan pada 12 Januari nanti, inilah kebahagiaan Adi Nugroho dan Donita dalam mengurus anak pertama mereka. Lata sebenarkah dalam hal mengurus buah hati mereka, Adi Nugroho lebih banyak mengambil peran dari sang istri? Seperti apa pula saat Adi memperlihatkan kemampuannya mengurus sang anak dan juga menjaga asupan makanan sang istri agar lancar memberikan asli.